Ya teman-teman, kali ini saya ada barang unik namanya lonceng angin atau wine chime Ini juga ada banyak model, jadi saya untuk sementara kasih lihat model yang model Kiroro Kiroro ini lonceng angin dari Jepang Nah, ini seperti ini teman-teman, ini bahannya kayu Nah, ini tembaga nih Nah, disini ada loncengnya Nah, ini lucu banget tuh Ya, suaranya juga nyaring Nah, ini ada pengait kail untuk taruh disini Nah Nah, jadi seperti ini ya Oke Jadi, setelah sudah terpasang, seperti ini Oke Nah, jadi kita gantung, kita coba Seperti ini Kita gantung Jadi, ini bagus untuk digantung di pintu atau di jendela atau di mana Nah, kalau ini bahannya resin teman-teman Ini saya kasih lihat dulu Tuh, ini sangat lucu, unik Nah, disini ada Ini ada pengait tali Tali itu buat digantung Jadi, nanti kita pantek lagi Jadi, nanti kita pantek lagi Kayu Apa Kita buka pintu Kek Ya, pas kita bukakan bunyi Nah, ini lucu Jadi, ketahuan Kalau orang buka pintu Nah, loncengnya bunyi Karena ada Apa ya Goyangan gitu Nah, ini yang warna hijau Sedangkan disini ada yang warna putih Jadi, teman-teman bisa pilih mau warna apa Biasa sih, bagus ya Untuk taruh di kamar anak-anak nih, teman-teman Kan ini sebagai dekorasi Sebagai Apa ya Sebagai Ini juga sih, pajangan juga Bagus Lucu Nah, ini juga taruh disini nih Gampang kok tuh Tempel dan Nah, ini lucu Lucunya ada burung Sepasang burung tuh Tuh, teman-teman Lucu kan? Nah, jadi teman-teman tinggal pilih Mau yang putih atau hijau Disini ada anjingnya Nuh Nuh Ya kan? Ada anjingnya Nah Ini juga bahannya resin Tuh, ya Jadi, teman-teman bisa Mungkin pilih Mau yang mana Atau dua-duanya Boleh Taruh di pintu kamar Kalau musiknya Anaknya ada dua Taruh di pintu kamar masing-masing Nah, ini lucu tuh Tuh, ya Ada anjingnya ya Ada jendela Ada pintu Terus ada atapnya Ada sepasang burung Di atas atap rumah Nah, jadi ini ada Ada tali Buat taruh Ini juga nih Apa namanya Buat taruh di Apa? Paku Ya kan? Di pintu Samping pintu Atau di jendela Nah, gitu Ya, terserah sih teman-teman Teman-teman Bagusnya motor di mana Nah Jadi, ini nih Tuh, teman-teman Lucu kan? Oh, salah Ini agak kurang Ini harus Seperti ini nih Tuh Ya, begini teman-teman Jadi Ini belnya Jadi belnya Kayaknya agak beda-beda Tuh Nah, ini mungkin bisa di Ini Ini bisa dikasih nama nih Misalnya Namanya siapa? Anita Kalau ini namanya Siapa? Steven Gitu Jadi ada Kasih namanya juga Ini lucu ya teman-teman Untuk kasih Ke anak-anak Taruh depan pintu Pintu kamar Bilang Kalau ini Lonceng adalah Suatu Apa ya Apa Apa ya Suatu Hal yang Bagus Baik Dan Tidak Gak usah takut sama Misalnya kan Anak-anak takut hantu Nah, kalau ada lonceng ini Adalah Sebagai Ini ya gitu loh Ada Perinya gitu Dateng Kita sih bisa membujuk anak Seperti itu Biar dia tuh Mudah tidur Dan gak mau tidur Dan gak takut Sama hal-hal yang negatif Nah Sekarang untuk berikutnya Disini saya ada Lonceng ini nih Nah Ini kan tadi lonceng Tororo Namanya Kalau ini lonceng angin Ini panjang nih teman-teman Jadi gini Nah dari sini ya Dari sini Gantungannya Oke Terus ini ada lambang Kupu-kupu Tuh Kupu-kupu bagus kok Tuh Ya Lihat kan teman-teman Ini dari bahan besi Kupu-kupunya Nah setelah itu Disini ada Atapnya Atapnya Nah di atapnya ini Dia ada Tembaga Yang suaranya Empuk Dan disini dia ada bola Nah ini bolanya Jadi kalau misalnya Kena angin Tuh Bagus ya suaranya Merdu ya Tuh Nah terus 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 Panjang Nah ini bisa Panjangnya 60 cm Teman-teman Nah ini Ini kupu-kupu Jadi misalkan Kalau kena angin Ini kupu-kupunya Tuh Dia akhirnya bergoyang Kupu-kupunya Kena angin Degoyang Akhirnya yang di Tiga tembaga itu Bunyi lah Suaranya Tuh Nah bagus ya Nah Ini yang model Tiga mangkok namanya Tiga tembaga Tiga mangkok Oke Sekarang Saya akan coba Model yang lainnya Teman-teman Ini saya turun dulu Seperti ini Nah oke Untuk selanjutnya Disini saya juga ada Onceng angin juga Nah ini model Model menara Ya Nah ini menaranya Gimana nih Nah ini nyangkut Teman-teman Sebentar ya Jadi Ini menara Ini modelnya juga Tiga mangkok Eh empat teman-teman Jadi teman-teman Bisa mau yang Tiga mangkok Atau empat mangkok Oke Ini suaranya juga Jaring Nyaring Tuh Wow Suaranya bagus ini Teman-teman Tuh Ini jadi Ini dari tembaga juga ya Tuh Ini ada empat Nah dari atas dulu ya Ini gantungan buat taro Paku Terus ditempel Oke Selanjutnya ini ada menara Paris Menara Eval Oke Selanjutnya Di bawah menara ini Ada empat mangkok tembaga Dan satu bola Untuk Bisa bunyi Dia kalau kena Empat mangkok Terus bunyi enak Tuh Suaranya nyaring Oke Lanjutnya kebawah Pak Ini juga Menara juga Tuh Selanjutnya Selanjutnya adalah Yang ini teman-teman Ini Nah Kalau ini Loncengnya agak kecil Suaranya Ini biasa buat taro Untuk di mobil Di mobil Atau di kamar Juga boleh Atau di ruang tamu Jadi Dia seperti ini Ini Sebenarnya lonceng Untuk apa ya Rejeki Namanya Ya Jadi dia Disini Untuk menarik Menarik rejeki Keberuntungan Untuk bisnis Usaha Karir Karena ini Tali Talinya Tali merah Dan ini Nah Ini adalah Kepalanya Sang Buddha Dan disini Ada naga Nah Naganya ini Ada Tiga ekor Naga Ya Ini satu Dua Dan disini Tiga Tiga Bahan tembaga ya Tuh Dari besi juga Tembaga Dan disini Ada tulisan Tulisan Ukiran Ukiran Dan di Tengah-tengah Lonceng ini Dia juga ada Tuh Seperti ini Mungkin teman-teman Bisa lihat Saya kasih lihat Jelas dulu Nah Ini Tuh ya Oke Oke Ya Seperti ini Seperti ini Tuh Sama Dua sisi Dan disini Ada Tiga lonceng Dan Satu lonceng besar Lonceng besar Ini Dia Ada Tuh Jadi Dia ada Apa ya Buletannya ya Supaya Bunyi loncengnya Gitu Nah Ini besok Gue taruh di mobil Digantung Di depannya Gitu Ini bagus banget Teman-teman Ini aksesoris Namun soalnya Nggak kencang Tapi ini Hanya aksesoris Doang Gitu Oke Selanjutnya Selanjutnya Sekarang Saya akan coba Lihat Ini Ini Base seller Teman-teman Disini Ada Empat Model Nah Ini yang Paling laku Menurut saya Karena Ini Sangat Digemari Oleh Peminat Ini Tembaga Ini Model Merak Ada Ada Matanya Berlian Seperti ini Merah Merah Ya kan Nah Ini Namanya Model Merak Dan Ini Ada Gantungan Tali Buat Digantung Nah Ini Lihat Bagus Teman-teman Tembaga Ini Ada Tiga Mangkok Ya Tiga Mangkok Dan Besi Juga Berat Ini Besi Jadi Kalau Misalnya Kena Angin Nah Ini Bunyi Seperti ini Suaranya Merdu Banget Nah Ini Bisa Taruh Di Tempat Yang Tinggi Misalnya Taruh Di Pohon Atau Taruh Di Apartemen Kan Apartemen Misalnya Atas Tinggi Nah Taruh Di Luarnya Ini Pasti Akan Bunyi Bunyi Terus Dan Ini Juga Untuk Supaya Kita Rileks Dengar Suara Merdu Supaya Kita Untuk Menghilangkan Stress Karena Dengan Suara Suara Seperti Ini Membantu Kita Untuk Mengurangi Stress Karena Suara Ini Sangat Enak Didengar Nah Ini Yang Bentuk Merak Lalu Untuk Bentuk Yang Lain Ya Ini Bentuknya Yin Yang Yin Yang Mungkin teman-teman Tau Yin Yang Ini Bagus Banget Terus Di Satu Sisi Lagi Ada Tulisannya Juga Ini Kalau menurut saya Ini Juga Bagus Lonceng Anginnya Ini Untuk Menarik Rezeki Karir Usaha Keberuntungan Soalnya Ini Dia Sudah Ada Semacam Plat Yin Yang Kalau Ini Merak Kesuksesan Kemakmuran Kekayaan Kalau Yin Yang Itu Juga Sama Bagus Juga Jadi Juga Bisa Buat Taruh Di Tempat Usaha Tempat Dagangan Gitu Atau Taruh Di Apartemen Juga Boleh Karena Ini Menurut saya Juga Ini Yang Itu Kayak Semacam Tolak Bala Juga Supaya Orang Mau Halus Seperti Apa Ya Mau Masuk Kedalam Eh Dia Lihat Seperti Ini Kan Ya Jadi Apa Biasanya Menurut Orang Dulu Sih Gitu Jadi Dia Gak Berani Masuk Gitu Selanjutnya Ikan Disini Saya ada Ikan Tapi Sebentar Nah Ini Copot Kalau bandelnya Copot Ini Gampang Tinggal Diikat Saja Tinggal Diikat Simple Banget Nah Jadi Ini Modelnya Ikan Tuh Dia ada Matanya Ada Matanya Suaranya Sama Ya Teman Teman Semua Sama Ya Tapi Modelnya Beda Beda Ada Empat Model Yang Best seller Ikan Teman Teman Karena Ikan Membawa Hoki Membawa Usaha Jadi Lancar Karena Ikan Paling Bagus Tuh Ikan Terus Terakhir Nah Ini Koin Naga Jadi Bentuk Naga Jadi Ada Gambar Naga 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 Banyak Ada Naga Merak Seperti lagi Ini 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 Juga Bagus Membawa Keberuntungan Kesuksesan Kerejekian Kemakluran Dan Sini Juga Belakangnya Ada Tulisan Kanji Saya Juga Kalian Tahu Artinya Apa Dan Tetap Bandulnya Ikan Teman Teman Semuanya Ikan Ini Juga Sama Suaranya Jadi Teman Teman Tinggal Pilih Aja Mau Model Yang Mana Aja Atau Empat Model Boleh Silahkan Terus Selanjutnya Ini Yang Agak Besar Kita Coba Nah Ini Bentuk Kipas Teman Teman Oke Kita Lihat Dari Simbli Oke Sebentar Baik Teman Ini Ada Ring Ring Ini Untuk Taruh Pantek Taku Dan Sini Ada Tali Dan Sini Ada Kayu Kayu Segi Empat Nah Disini Ada 12 Tabung Nah Jangan Salah 12 Tabung Ini Sebenarnya Ada Artinya Dan Maknanya Nah Mungkin Ada Deskripsi Saya Nanti Di Tokopedia Di Shopee Ada Jadi Maknanya 12 Itu Apa Ya Saling Melengkapi Ya Jadi Ada Artinya Melambangkan Kemakmuran Kerejekian Kesehatan Kesehatan Terus Apa lagi Kemakmuran Juga Ada Terus Kebahagiaan Terus Rejeki Lancar Usaha Karir Jadi Ada 12 Ada Artinya Ini Nah Terus Ini 12 Tabung Ini Juga Dari Bahan Aluminium Jadi Ketika Kena Angin Goyang Tuh Suaranya Bagus Suaranya Rame Ini Kalau Taruh Di Tempat Tinggi Kayak Di Apartemen Atau Taruh Di Tempat Yang Perpohonan Yang Tinggi Atau Langit Langit Yang Tinggi Nah Pakai Ini Karena Ini Kalau Kena Angin Suaranya Pasti Rame Tuh Suaranya Bagus Banget Nah Ini 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 Kayu Ya Teman Teman Ini Kayu Nah Ini Kipas Jadi Dia Ada Lima Kipas Ini Ada Empat Satu Lagi Sini Paling Panjang Lima Nah Ini Kipas Ada Artinya Juga Jadi Ini Menurut Saya Fung Ling Dalam Arti Kata Wancam Ini Dia Ada Maknanya Ada Artinya Jadi Ini Seperti Kayak Nolak Balah Dan Ini Seperti Jimat Juga Jadi Kalau Kita Pasang Ini Membawa Aura Positif Aura Positif Jadi Bagus Untuk Keluarga Untuk Rumah Tangga Kipas Ini Sangat Bagus Oke Nah Ini Teman Teman Nah Selanjutnya Disini Saya Ada Model Kupu Kupu Nah Model Kupu Kupu Jadi Biar Teman Teman Bisa Tahu Dan Mungkin Bisa Pilih Model Mau Yang Mana Ini Juga Sama Ada Ring Piring Ini Tali Di Sini Ada Kayu Segi Empat Dan Sini Tetap Ada 12 Tabung Dan Sini Ada Kayunya Dan Disini Juga Modelnya Kupu 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 Ada Artinya Juga Teman Teman Nah Di Ujungnya Juga Ada Jadi Ini Kupu Jadi Dia Ada Dua Model Sebenarnya Ada Empat Model Tapi Udah Pada Habis Sisa Dua Model Jadi Dua Model Ini Yang Menurut saya Yang Paling Bagus Ini Juga Ini Suaranya Bagus Teman Teman Ini Kamu Saya Enak Didengar Suaranya Ini Dari Aluminium Jadi Enggak Karatan Nah Ini Bagus Ya Nah Saya Terus Ini Susah Nah Jadi Sampai Disini Ya Mungkin Teman Teman Jadi Koleksinya Saya Udah Keluarin Semua Mungkin Teman Teman Mau Pilih Yang Mana Oke Bisa Pilih Yang Tororo Yang Ini Untuk Biasa Taruh Di Kamar Karena Suaranya Enggak Begitu Kencang Nah Terus Ini Bisa Juga Taruh Di Ruang Tamu Atau Di Ruang Kerja Ini Sangat Bagus Oke Atau Yang Ini Yang Ada Empat Model Ini Yang Best Seller Kalau Menurut Saya Karena Penjualannya Sangat Banyak Karena Ini Apa Ya Desainnya Bagus Dan Harganya Terjangkau Semua Teman Teman Jadi Empat Semua Semuanya Di Koleksi Teman Teman Supaya Membawa Aura Positif Oke Sampai Disini Teman Teman Mungkin Penjelasan Dari Saya Thank you Sukses Sukses Selalu Da T 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 Terima kasih.